Sebelumnya buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info baru lainnya dari channel ini Duel Panas akan kembali tersaji dalam pekan ke-33 Liga 1 2019 Perusahaan Jakarta dijadwalkan akan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta selasa 17 Desember 2019 Pelatih Persebaya, Aji Santoso sangat antusias menatap pertandingan tersebut sebab David Dasirva dan kawan-kawan saat ini sedang dalam performa positif Mereka sebelumnya berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor telak 4-0 dalam derby jatim yang berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan pada Kamis 12 Desember 2019 Saya sampaikan, laga derby belum selesai Masih ada pertandingan derby Persija melawan Persebaya Derby yang pertama sudah kami lakukan dengan baik Bagi saya melawan Persija ini derby, demikian kata Aji Santoso Istilah derby sebenarnya merujuk pada persaingan dua tim yang masih berbasis di wilayah yang sama Contoh paling gampang adalah derby jatim Persebaya vs Arema atau derby Suramadu Persebaya vs Madura United Kata derby juga tidak pernah tersemat pada pertemuan Persija kontra Persebaya Namun dua tim asal dua kota terbesar di Indonesia ini memiliki rivalitas sengit dan sejarah panjang sejak era persenikatan Persija dan Persebaya merupakan klub tersukses yang mengoleksi gelar terbanyak di Indonesia Supporter kedua tim, Tejik Mania dan Bonek juga memiliki hubungan yang kurang apik dengan latar belakang itu Saya mau derby ini berakhir dengan baik Saya sangat yakin dan optimis kalau pemain dalam kondisi siap tempur Insya Allah kami akan memetik hasil positif di Jakarta Demikian Ibu Haji Santoso Persebaya Surabaya kini tengah dalam performa apik di Liga 1 2019 Dengan tak terkalahkan dalam tujuh laga terakhir Pencapaian itu membuat Bajul Ijo menduduki peringkat keempat kelas min sementara dengan 48 poin Sedangkan Persija Jakarta berada di posisi ke-12 dengan 41 poin Presiden Madura United Asanul Kososi angkat bicara terkait penalti yang didapatkan Persija Jakarta Seperti diketahui, Madura United harus menelan kekalahan dari tim tuan rumah Persija Jakarta Dengan skor telak 4-0 Kekalahan Madura United atas Persija Jakarta Dirasakan di Stadion Utama Gunora Bung Karno Pada Jumat 13 Desember 2019 lalu Dikutip TribunWow.com Dari BulaSport.com, Madura United harus menerima kenyataan Gawangnya di jebol oleh hat-trick dari Marco Simic dan 1 gol Ramdani Lestaluhu Namun ada yang menarik pada 3 gol Persija Jakarta di gawang Madura United 3 gol Marco Simic dicetak melalui titik putih di babak pertama pertandingan Hal tersebut tentu menimbulkan kecurigaan pihak Madura United Yang merasa dirugikan Khususnya pada keputusan wasit Torik Al-Katiri Yang memimpin pertandingan Persija Jakarta Versus Madura United Pasalnya Torik Al-Katiri Memberikan 3 kali penalti dalam kurung waktu kurang dari 30 menit pada babak pertama Asanul Kososi juga mengatakan hal serupa Ia menegaskan bahwa pihak Madura United tak menyangka Torik Al-Katiri dengan mudahnya memberikan hadiah penalti Apalagi Madura United tidak menerapkan permainan kasar saat melawan Persija Jakarta Menurut Asanul Kososi, penalti yang diberikan kepada Persija Jakarta ada kejanggalan Mengingat dalam tempoh waktu yang relatif singkat, wasit menunjuk titik putih sebanyak 3 kali Hanya mungkin dengan penalti itu tidak jelas Masa 30 menit 3 kali penalti Tapi oke tidak apa-apa Itu sepak bola begitu, ujar Asanul Kososi Meskipun demikian Asanul Kososi lebih memilih untuk tidak melakukan protes kepada PT Liga Indonesia Baru dan PSSI Asanul Kososi mengatakan Bahwa Madura United akan menerima kenyataan dengan kerugian yang dialami Kenapa protes? Ya saya curiga, patut dicurigai Tapi ya sudah, wasitnya kan memang torik Demikian tutur Asanul Kososi Demikian berita sepak bola kali ini Terima kasih sudah menyimak Silahkan berikan komentar positif Anda Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax